Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel gang teknik di video kali ini kita bertemu dengan kulkas panasonic ya dua pintu nah disini sudah saya bongkar semua ya pada bagian penutup di bagian evap sudah saya bongkar semua karena di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan ya teman-teman bagaimana perbedaannya antara sirkulasi yang buntu ataupun sirkulasi yang kekurangan freon ya Nah teman-teman bisa lihat ya pada bagian ujung perpipaan pada bagian kapiler ini ujung kapiler ini itu terjadi penggumbalan es ya penggumbalan esnya itu tidak merata ya teman-teman bisa lihat ya Jadi kalau misalkan ini dipasang kipasnya itu pembukuannya itu tidak akan sampai seperti ini ya dia akan mencair ya teman-teman nah ini cuman sampai sini saja ya pembukuannya tidak sampai merata jadi kalau misalkan kipasnya ini kita buka teman-teman kalau misalkan freonnya itu penuh ya kalau misalkan freonnya itu penuh dan kipas ini ini kita sudah kita buka lalu kita hidupkan dia itu cepat merata ya jadi bekunya itu nanti cepat merata karena kipasnya enggak enggak dipasang 5 menit itu pasti merata ya itu adalah salah satu tanda-tanda freon itu penuh ya masih penuh ya kalau sampai merata namun kalau misalkan tidak sampai merata seperti ini ini artinya eh kekurangan freon ya teman-teman jadi bekunya itu sampai ujung sini saja jadi enggak sampai merata nah namun kalau misalkan terjadi kebuntuhan pada saluran perpipaan ini dia itu mungkin masih bisa beku dikit kadang juga tidak bisa beku sama sekali ya namun kalau di bagian efab ini kalau beku itu tidak terdengar suara mendesis ya atau suara air seperti air mengalir itu tidak ada sama sekali kalau misalkan di bagian efab itu terjadi buntu ya Nah selanjutnya untuk cara mengatakan mengetahui freon itu berkurang bisa dicek juga pada bagian belakang sini ya teman-teman nah pada bagian sini nah normalnya kulkas yang normal ataupun freon itu yang penuh pada bagian kondensor ini harusnya panas ya teman-teman jadi di bagian pipa kondensor itu harusnya panas Nah selanjutnya kita cek juga pada bagian ujung ini nah pada bagian ujung ini ini juga harusnya panas ya teman-teman Nah di sini itu tidak ada panas sama sekali cuman yang terasa hangat itu ada di bagian ujung sini ya Nah ini ini saja jadi yang keluar dari kompresor itu terasa hangat saja jadi maka bisa kita pastikan freonnya ini berkurang ya teman-teman Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita langsung saja potong pada bagian pipa pengisian ya teman-teman langsung pada bagian ini terus di sini hanya keluarnya dikit ya teman-teman Nah jadi tidak terlalu banyak artinya sekarang ini benar-benar berkurang Oke teman-teman mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara like dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh